What's up school fans, we'll come back to Time Out! Jam 11 pagi Ya, excited banget untuk melihat game yang sangat crucial sekali Antara Lakers menawan Phoenix besok di game kelima Dan di video kali ini pun jelas kita akan membahas nanti statusnya AD Dan kira-kira Lakers masih bisa menang atau nggak nih Kalau nggak ada AD main besok ya Tapi pasti ditunggu juga untuk vlog gue Jadi vlog gue untuk game kelima Phoenix lawan Lakers ini Akan keluar sebagai segmen Travel for Basketball Jadi ditunggu aja besok ini Sekarang kita masuk ke comment of the day Comment of the day datang dari Uja Almost Moran Dia bilang, Kairi cleanse his feet on the Celtics logo Also Kairi, calm down guys I'm just checking if the earth still flat Menurut gue nih komen yang cukup lucu One of the best comment yesterday And of course, thank you so much Semuanya sudah support Time Out setiap harinya Yang sudah meninggalkan komen juga setiap harinya Semoga nanti one day gue akan pilih komentar kalian Tapi I really, really appreciate your support Dan semoga kita masuk ke episode Time Out hari ini Jangan lupa dikasih like dulu ya guys Oke, pertama jelas kita akan membahas tentang Washington Wizards Yang berhasil menghindari kena sweep dari Philadelphia 76ers Mereka hari ini menang dengan skor 122-114 Jadinya yang kena sweep di first row itu hanyalah Miami Heat Dan hari ini Bradley Bill luar biasa sekali 27 poin Dan The Hero Rui Hachimura dengan 20 poin dan juga 13 ribuan Russell Westbrook hari ini yang makanya hancur lebur 3 dari 19, I don't know how Russ did that Atau gila, nembaknya bisa sehancur itu ya Tapi, statlinenya tetap amazing Triple-double 19 poin, 21 ribuan Dan juga 14 asis Rui brings home the W though Tadi terakhir dengan slam dunknya dia dan juga 3 poin ya Dia hype banget sih tadi harus tembak 3 poinnya And big adjustment dari pelatih Scott Brooks Dan akhirnya ini dilakukan Gue udah nunggu-nunggu ini sebenernya dari game pertamanya Wizards tahun Philly Dimana gue nunggu memang si Daniel Gafford lah Yang start ya over Alex Landon Dan akhirnya hari ini baru dilakukan Dan Gafford jelas tidak mau ngecewakan dengan defense-nya dia 5 block shot serta juga not bad juga dengan poinnya Itu dia mencetak 12 poin Terakhir juga ada sebuah slam dunk Yang juga membantu kemenangannya Wizards hari ini Terakhir-terakhir tapi capek banget sih nonton game ini sih Karena Wizards itu melakukan hack Simmons berkali-kali Sengaja untuk melakukan foul kepada Ben Simmons Karena dia free throw-nya memang hancur lebur Kalau hal cuma 25% aja Selama series ini Dan tadi kalau hal juga 5 dari 11 Tapi gue tau sih kenapa si Doc Rivers ini Membiarkan si Ben Simmons itu ada di lapangan Karena kalau dia dikeluarin mungkin takutnya ke depannya Confident level-nya Dan juga mungkin ntar nggak percaya diri Malah makin bahaya ya untuk Ben Simmons Kalau nanti mereka masuk sampai ke Eastern Conference Finals Tapi Philly memang Laten beda banget hari ini Karena kita tau Joel Embiid hanya bermain 11 menit Dia mengalami sederah knee soreness Hopefully nothing serious Kalau knee soreness gue harapkan Mungkin dia hanya putuh istirahatnya sehari atau dua hari I think he will play in the next game Tapi memang beda banget Karena nggak bisa gantiin perannya Joel Embiid Kita tau dia sangat dominan sekali One of the candidates untuk MVP kemarin ini Finalist Dan juga yang pasti Dia emang apa ya Tahun ini tuh bener-bener adalah Sumber offense dan juga Apa ya starting point Inisial apa ya gue mau ngomong ya Gue nggak tau bahas aja Tapi yang pasti dia adalah Focal point Untuk offense-nya Si Philly Davison Sixers Sedangkan Kalau masuk Dwight Howard Masuk Mike Scott Itu nggak bisa seperti itu ya Dwight Howard pun juga nge-fall banyak Kalau juga Mike Scott juga nggak produktif Jadi Memang berbeda sekali Saat Joel Embiid sudah tidak ada di lapangan Dan tadi pun juga bahwa pertama Itu si Ben Simmons juga mengalami fall trouble Sehingga yang carried Wah second unitnya Philly hari ini Nanti kita akan bahas tentang Teris Maxey dan juga George Hill Tapi yang pertama kita akan bahas Tobias Harris Tobias Harris saat ini 21 point Tapi tembakannya juga hancur 8 dari 24 Nah gue nggak tau kenapa Saat Tobias Harris itu diperlukan Sama Sixers Sebagai number one option He never showed up I don't know apakah beban Atau kok memang dia nggak bisa jadi Number one option Tapi jelas permainannya itu nggak keluar sih Kalau menurut gue saat dia dibutuhkan Sama Sixers Tapi tadi Tari trial juga Di quarter keempat itu ada sequence Dimana Empat kali mereka dapat kesempatan Untuk mencetak point Itu tadi-tari nggak ada yang mencetak point Sama sekali Jadi gue tuh ingat ada Danny Green nembaknya Ngasal banget sih juga ya Jadi sangat sayangan banget sih Untuk feeling mereka nggak bisa melakukan sweep Sehingga prediksi pun Prediksi gue pun juga salah ya Tapi yang pasti Taris Maxey seperti gue bilang Wah gila mainnya anak sih Jago sih Rookie-nya Oke sih Jadi dia 15 point hari ini Off the bench Dengan defensenya dia juga cukup bagus Menurut gue Kalau ada George Hill Wah veteran yang sangatlah Efficient hari ini Dengan 14 point juga Untuk Sixers Wih dok reverse Jangan sampai nih Kehilangan lead 3-0 Tahun ini ya Kita tahu ada history-nya Dia kehilangan lead 3-1 udah 2 kali Kalau 3-0 Wah dia bisa-bisa nggak dapet job lagi Di NBA Tapi menurut gue sih Kayaknya game ke depan Game berikutnya sih Kayaknya harusnya Sixers Udah bisa close down Oke Karena kita ngomongin tentang fans Wah jelas Di pertanyaan ini juga fans Membuat tingkah lagi Gila men Gue ke Dia lari dari atas Abis itu langsung Masuk ke 8 Lompat-lompat Gue nggak tahu Dia mau nyoba Ngedang atau gelantungan Di ring kali ya Tapi untungnya Ada security yang gercep banget Langsung melakukan tackle Wah langsung ditahan gitu Fansnya Langsung dibol-gol juga tadi Ya men Gue nggak tahu sih Ada apa dengan fans-fans Akhir-akhir ini Mereka agresif banget Tapi gue harapkan NBA melakukan sesuatu Untuk menjaga keamanan Dari para pemain ini Kita tahu Men biasanya itu Satu musim mungkin ada satu doang Kejadian yang aneh Tentang fans Tapi kalau ini Sekarang udah seminggu ya Empat kali Atau lima kali mungkin Kemudian Emmanuel Quigley pun juga bilang Bawa di MSG Fans CD sendiri Ada yang ngelemparin dia Beer men Aduh Gila gue udah nggak ngerti lagi Sama fans-fans NBA They just wilding out Right now Gue harapkan Mereka lebih bisa behave lah Kedepannya Agar Jangan sampai NBA ntar ngeband penonton lah Gitu Tiba-tiba Tapi yang pasti Ya men Fans need to behave They need to act better Karena seperti Bradley Bill bilang Kalau sampai Macem-macem sama gue Wah dia nggak mau Bilang Apa dia nggak mau Kasih tahu Hood termsnya Tapi yang pasti This hands work Siap banget Bradley Bill Siap berantem Kayaknya jago ya Berantem Kayaknya Bradley Bill Tapi yang pasti Gue harapkan sih Nggak akan ada pemain Kenapa-napa Karena safety-nya Pemain itu juga Nomor 1 juga sih Menurut gue di NBA Oke Berikutnya kita Dan bahas Utah Jazz Yang baru saja menang Atas Memphis Dengan skor 120-113 Dan Jazz Karena unggul 31 Semoga Jazz nggak trauma ya Unggul 31 Kita tahu kejadiannya Kejadiannya tahun lalu Melawan Denver Tapi kali ini Nggak ada Jamal Murray Jadi harusnya aman Tapi Donovan Mitchell 30 poin Jordan Clarkson juga Gokil banget Tadi di kuartal ketiga Dia nembak Masuk juga Terus 24 poin Tapi kepala lawannya Menurut gue Jelas adalah Mike Conley Di pertandingan ini 4th quarter Mike Conley Step up banget 2 big 3 poin Dan juga tadi Satu steals Just reminding everyone Ini juga home-nya Dia dulu Di Memphis ya Dan nggak lebih sucks For the Grizzlies fans Melihat Mike Conley Just taking over the game At the end Dan juga memenangkan Game ini Untuk Utah Jazz Tapi sampai tegang sih Sebenarnya Saat lagi di Anthony Melton Melakukan 3 point shot Anthony Melton Played really well Tadi di kuartal keempat Momentumnya Terus memang udah Memakarahnya Si Memphis Tapi untungnya Si Conley Tough 3 point shot Untuk mematikan Momentumnya Memphis Dan terakhir itu Memang kelihatan banget Si Memphis itu Masih tim lah Yang sangat muda Dan kalau hal itu Memang Mereka tim kedua Terimu deh Gue nggak salah Di NBA Jump orangnya Kebanyakan 3 point Terakhir-terakhir Menurut gue I don't know why He settled A lot banget Untuk jump shot Sedangkan Tadi dia bisa Ngedrive-nedrive Sebenernya Cuma Ya tadi kelihatannya Si eksekusi Offense mereka Terakhir-terakhir Kurang bagus Beda banget Dengan Utah Jazz Fighterannya Keliatan ya Mereka defense-nya Wuh Defense-nya Tapi terakhir-terakhir Mereka bisa dapetin Dan juga yang pasti They slow down The pace Cari foul Lalu juga playing it Safe aja Beda 8 point Beda 10 point Dari terakhir-terakhir Dengan Royce O'Neal Menurut gue He played Excellence defense On John Moran And of course Rudy Penting juga nih Rudy Gobert He hits his free throw That was really important juga Dan Utah 3 point-nya 17 dari 34 And that was the game And Utah Gue rasa juga Next game Kayaknya akan Close out the series I think They're just too much For Memphis Dan ya Mereka juga setahun ini Kita tau Kalau 3 point-nya mereka oke Mereka biasanya akan Menangkan banyak pertandingan Oke Gue dari Jazz Lawan Memphis Dan hari ini jelas Kita akan bahas tentang Report dari Shams Yang mengatakan bahwa Anthony Davis Unlikely to play In game 5 Besok Ini jujur aja Lakers Are in trouble Apalagi kita tau Juga main Chris Pock Liat tadi udah oke banget Gue gak agar I'm not gonna sugarcoat it Or anything Menurut gue Ini adalah kesempatan Besar banget Untuk Utah Jazz Besok bisa ngambil Control dari series ini Mereka gak boleh sia-siain sih Karena kita tau Lakers tanpa AD Itu sangat berbeda sekali Apalagi inside Interior defense-nya mereka Dan juga offense-nya mereka Untuk bisa attack Si D'Andre Ayton Itu bener Bedanya beda banget Tapi jelas Ayton besok Harus bisa dominan lagi Kita tau So far So good for him Sangat efisien sekali Dengan field goal-nya dia And they need David Booker to play Like game one Karena mereka dia mainnya Baru-bagus menurut gue Baru game one aja sih Dan ya Apakah Lakers punya chance Untuk menang besok Gue bilang sih chance Masih ada Karena masih ada Lebron James Ada the king Yang bilang bahwa Ya These shoulders are built for a reason Dia bilang Untuk genong temen-temennya besok Tapi jelas Lebron harus jadi Le-carry The team besok ini Karena Kuncinya cuma satu Buat Lakers Mereka harus hit The three point shots Karena Lalu Skornya bisa tipis-tipis At the end Nah Habis itu baru deh Lebron take over The game Kalau mereka besok Bisa 50% aja Walaupun kita tau Three point-nya Lakers lagi Hancur-hancur Tapi Lo gak pernah tau Besok tiba-tiba Nembaknya wangi They just gotta live by the tree And die by the tree Besok ini ya Dan KCP statusnya Juga masih Game time decision Kita tau juga Dia gak main ya Di game keempat Karena mengalami cedera Untuk knee-nya But Gue pernah say Gue pengen nanya ke kalian semua Gue pengen denger pendapat kalian Tentang Lakers besok ini Should they go small Besok ini Mungkin Andre Drummond Mungkin main dulu awal Cuman kan kita tau Andre Drummond itu Akan memakan Space inside Akan menutup Ruang kerjanya Lebron menurut gue Tapi kita liat aja AD2 Mungkin kalo kita liat 10 menit 15 menit Mainnya oke Mungkin boleh main terus Tapi Kita tau So far Big many Lakers Dari Marcus Saul Andre Drummond Montres pun juga Kayaknya udah sebel ya Malikersnya Dia gak dapet keempat main Gak dapet menit main Tapi yang pasti Big many Lakers ini Kecuali AD Cuma AD doang Menurut gue Yang bisa contain Si D'Andre Ayton Yang lainnya belum bisa Tapi Kalo gue I will go small Tomorrow Fuck it Man let's go Shoot some trees Nembak 3 yang Sebanyak-banyaknya Menurut gue Lebron Kasih 4 shooter Di sebelah-sebelahnya dia Mungkin Alex Crusoe Bukan shooter Butuh Alex Crusoe Di lapangan Butuh Danish shooter Kuzma Jadi center Gue mainin Kuzma sih Jadi center Besok kalo bisa Ben McElmore Kalo KCP bisa Masukin KCP Kalo gak mainin Si Wesley Matthews I think Mungkin mereka akan Kalah rebound Tapi gak masalah Setelah kan Mereka bisa nembak 3 point Itu adalah ide Gila gue Besok Jadi menurut kalian Bagaimana Kira-kira Agar Lakers Bisa punya Kesempatan menang Kalian boleh tulis Di comment section Di bawah Karena Seperti gue bilang Kalo mainin Gesol Mainin Montres Mereka Basically Montres Defense-nya jelek Gesol Masih oke Gesol Masih bisa Ngasih spacing Karena menurut gue Spacing Besok akan jadi Kuncinya Untuk Lakers So Itu adalah Kira-kira Pendapat Sotoy gue Oke Itu dari NBA Ke lokal Pertama ada berita Dari tim nasional Indonesia kita Yang memanggil Empat pemain lagi Yaitu Ari Abraham Widianta Putra Teja Dan juga Calvin Senja Karena ini Tim nasional Indonesia Kita sedang Mau bersiapkan diri Untuk FIBA Asia Cup Qualifier Window ketiga Yang waktu itu batal Kali ini Mereka Katanya sih So far masih jadi Di Filipin Gue juga sebenernya Belum tau Karena Filipin itu Setau gue juga Lockdown-nya Sekarang ini Tapi semoga sih jadi Karena kita juga ada Kangen juga Nonton tim nasional kita Kemarin pas gue ketemu Dengan Pak Mocha Dia bilang Dia akan panggil 9 pemain Untuk nantinya 9 pemain baru Nantinya Untuk bermain di FIBA Asia Cup Qualifier ini Berarti Sisa 5 kali ya Karena si Modu Kane itu Belum bisa main Lalu juga kita tau Brand Juaro Masih rehab juga Pinggangnya Gak bisa main Jadi ada beberapa Pemain muda Dia akan melakukan Mix and match Mix and match Sebenernya gak ya Bahasanya Yang pasti mereka akan Memainkan Beberapa pemain muda Lalu juga beberapa Pemain veteran Akan dicampur semua Ya Kemungkinan besar sih Kalau memang ada Panggilan beberapa Pemain lagi Gue expect jelas Arki Prastawa Agassi Vincent Lalu juga mungkin Gue gak tau Loren Chusoy Ada bisa masuk lagi Atau enggak Karena menurut gue Dia bisa aja masuk Karena mainnya bagus Lalu juga ada Juan Loren Ada Sandy Ibrahim Itu adalah beberapa Pemain yang bisa dikonsider Yang masih bermain di IBL Finals Nantinya Lalu juga Ada beberapa Pemain yang gue Pahen coba sih Misalnya kayak Dio Tirta Patrick Nicolas Mungkin Jericho Radit You never know Menurut gue Beberapa pemain muda ini Walaupun gak masuk ke Timnasnya At least Dikasih pengalaman Untuk latihan bareng Dengan Timnas I think that will be A great experience for them Tapi kita tunggu aja nanti Kita tau Pasti ntar baru Mulai latihan Complete Itu setelah IBL Finals Selesai Yaitu Juni 6 ya Sedangkan Tandingnya Juni 14 Setau gue nanti Di Filipina Jadi agak mepet Persiapannya Tapi yang pasti kan Indonesia gak perlu Memenangkan pertandingan Karena mereka udah Automatically Lost ke Viva Asia Cup Karena mereka akan menjadi Hostnya nanti Bulan Agustus Tapi yang pasti Kita liatain nanti Siapa lagi kira-kira Yang akan dipanggil Sama Timnasional Indonesia Dan berikutnya Ini gue barunya dapet Beritanya dari temen gue Joe Rizal Yaitu Prawira Bandung Akhirnya melepas Coach Andri Yuwadi Setelah hasil yang saya Mengecewakan sekali Mereka kalah 2-1 kemarin ini Dari West Bandit Dan tidak bisa lolos ke IBL semifinal playoff Dan itu sedikit expected Menurut gue Karena jelas Dengan tim yang sangat Loaded sekali Ada Abraham Damar Grehita Ariefi Dayat Ada Divta Ada Firman Ada Pandu Ada Ada Ramon Ada Hans Abram Sebenernya expected Adalah mereka bisa lolos Sampai ke IBL semifinal At least Untuk bisa ketemu dengan Satria muda Pertamina Tapi memang main Di 2 game terakhir Permainannya mereka Tidak keluar ramah sekali Jadi akhirnya Prawira Gue baru aja baca Juga beritanya Bahwa Wah ada di post Di Instagram Prawira juga Jadi gue Tidak akan kaget Nah karena masih Orang adanya Kira-kira siapa Gantinya nih Gue juga Tidak tahu sih Siapa pelatihan Available Tapi kalau kita Semua pasti berharap Adalah Coach ITHB Itu Coach Riki Akan naik ke IBL Tapi gue tahu Memang Coach Riki itu Dia punya Koneksi yang khusus Sekali dengan ITHB Jadi kayaknya agak berat Untuk dia bisa naik ke IBL Dan gue meninggalkan ITHB Karena memang itu Bonding yang sangat Special sekali Dia dengan anak-anak kuliah Dia suka banget Memang melatih anak-anak kuliah Jadi Kayaknya agak berat Walaupun dia yang paling cocok Menurut gue Untuk naik Ke Prawira Bano Mungkin Gue gak tahu sih Coach Cacing Apa Availability-nya Bagaimana Ataupun juga Coach Ahang Coach Ahang Juga merupakan Legenda dari Panasia dulu ya Jadi gue gak pernah tahu Kita gak pernah tahu Siapa yang akan menggantikan Kita tunggu aja Apakah Coach GD Balik lagi Dari Lituania You never know Tapi itu adalah Beberapa nama Yang mungkin Bisa menggantikan Coach Andri Wadi Nantinya Kita tunggu aja Kabarnya mereka Mungkin bulan Juli Udah ngumpul lagi Cepet juga loh Bulan Juli udah ngumpul lagi Udah tinggal Satu bulan lagi Jadi mungkin mereka akan Memilih pelatih Secepatnya Nanti ya Dan berikutnya Ada video aja Gue mau share dari Derek Michael Derek Michael ini Ngedungnya Sekarangnya Backslam Udah gitu Dipump dikit Ini dungnya di NBA Academy Gue senang sih Melihat progress dari Derek Kemain juga kita tahu Ada video dari NBA Academy Di 3.2 kali Dan kemarin juga Dia sempet live Dia sempet live Juga nembak-nembak Free throw Dan juga 3 point Gue lihat Formnya dia jauh Lebih bagus sekarang Gue pertama kali Lihat Derek Di Rawamangun Gue yang banget Pertama kali Dari Rawamangun Berapa 3 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu Gue ngeliat dia Itu masih kaku banget Sekarang Udah bedanya Wah udah 1000% Kali bedanya Karena permainannya dia Jadi gue happy banget Kita harapkan selalu Dari bisa improve Work ethicnya bisa terus Berjalan juga Karena gue tahu sih Dia latihan tuh Dia jarang ngepost latihannya Tapi gue tahu Dia latihannya banyak banget Dan dia latihannya sangat keras sekali Jadi kita doakan yang terbaik Untuk Derek Michael Oke Karena kita akan masuk ke prediksi Wah prediksi gue hari ini Satu-satu Karena gue mikir Tadinya Philly akan sweep Tidak ada salah Tapi untuknya Utah Jazz bener Besok ada 3 pertandingan Yang pertama The Brooklyn Lawan Celtics Wah KD Katanya udah gak mau balik lagi Ke Celtics Gak mau balik lagi ke Boston Untuk series kali ini Jadi menurut gue besok sih Hampir pasti menang Untuk Nets Tinggal kita pilih aja marginnya Mau marginnya berapa nih Kira-kira ya Tapi gue besoknya Mikir kayaknya Celtics Yang udah baik-baik Yang cedera I think besok Nets bisa menang sih I think besok Nets minus 12 setengah ya Gue pilihnya Dan berikutnya ada Portland nih Yang lawan Denver Ini agak serem nih milihnya Karena dua-duanya punya kesempatan Untuk menang Tapi menurut gue Momentum saat ini Lagi ada di Portland Kayaknya gue besok akan memilih Portland plus 1 setengah Dan terakhir Game yang paling kita tunggu-tunggu Lakers versus Phoenix Kira-kira gue milih siapa nih Untuk game yang gue nonton besoknya Yang pasti Feeling gue besoknya Phoenix menang dulu sih Jadi Gue sih harapkan 7 game ya Series ini gue harapkan 7 game Jadi Phoenix menang game kelima Eddy mungkin main game ke enam Walaupun kita tau Cederanya agak lingering sih Kalau growing itu Semua gue Jadi bisa datang Bisa hilang Datang lagi gitu Jadi bahaya sih sebenernya Tapi gue rasa sih Bisa 7 game series ini Jadi besok gue akan memilih Phoenix minus 5 Terlebih dahulu Oke itu adalah prediksi gue Semoga besok bisa 3-0 ya Amin Oke Hari kita pilih ke top shoes Pertama ada Darvin Mitchell nih Wah Dengan The New Dawn 3 shoes Kita main udah sempat lihat juga Dan ini simple banget Colorways-nya Black and white aja But it looks pretty nice Dan mulai kita ada Terence May Nih kita ngomongin outfit-nya dia Wah Dia pake baju Janet Jackson nih Lagi inget reng sih Pake baju vintage seperti ini Dan terakhir ada Jordan Clarkson Seperti biasa Wah very loud banget Fashion-nya dia Hari ini pake baju motif bunga-bunga ya Looks dope on him Daudah Cuma dia doang bisa pull it off Maybe waro sih Bisa sih Karena gue setiap kali ngeliat Jordan Clarkson Gatau kenapa gue ingetnya Brandy Wado Lalu Kita berikutnya pindah ke top place Top place pertama Ada John Moran With a slick behind the back dribble Against Donovan Mitchell Dan berikutnya ini slow motion Adalah Jaren Jackson Jr Yang goes up for a big slam On Rudy Gobert Dan terakhir Rudy Gobert Got his revenge Wah ini semuanya dari game ini Conley with a nice dime Dan Rudy did the rest Dan play of the day Of course Gue bingung mau milih Donovan Mitchell Atau Russell Westbrook Tapi tampaknya Dengan triple-double Russell Westbrook I cannot say anything man Walaupun nembaknya 3 dari 19 Tapi menurut gue Statline-nya dia masih incredible banget Dengan 19 poin 21 riba Dan juga 14 asis Jadi gue mau milih Russell Westbrook Sebagai player of the day So time out gang Thank you so much Yang sudah menonton Sampai titik ini Wah really appreciate it Yang nonton secara full Thank you so much Seperti biasa Yang sudah menonton Time out setiap harinya Seperti biasa Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And yeah I'm excited for tomorrow And thank you guys for watching And I'll see you guys tomorrow Peace out